Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Dear Watch dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Arief Kita ketemu dalam Dear Watch Pada video kali ini kita akan membahas mengenai serangga yang sangat unik yang berada di sekitar kita yaitu kupu-kupu Kita semua tahu bahwa kupu-kupu ini memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem yaitu sebagai agen penyerbu tanaman Kauan-kauan kenapa saya sangat tertarik untuk membahas mengenai kupu-kupu ini Karena kupu-kupu ini faktanya ketika dia memasuki fase ulat Ini banyak orang yang merasa jijik dan merasa bahwa ini adalah satu hewan yang harus dihindari Tapi apabila sudah bermetamorfose menjadi kupu-kupu yang sangat cantik Maka semua orang menjadi suka dengan warnanya, dengan bentuk tubuhnya Dan kemampuannya yang terbang dari satu bunga dan ke bunga yang lain itu begitu sangat indah Oke kan kawan, coba kita lihat liputannya Kawan, kupu-kupu memiliki sayap dengan warna yang beragam Ini adalah organ pentingnya yang digunakannya untuk terbang dari satu bunga ke bunga yang lain Tujuannya adalah untuk mengisap nektar atau sari bunga Serangga ini memiliki peran yang penting bagi ekosistem karena membantu proses penyerbukan tanaman-tanaman Nah kawan ku, itulah mengapa kupu-kupu begitu penting bagi dunia pertanian Karena dia membantu proses pembentukan buah-buahan atau biji-bijian dari tanaman melalui proses yang disebut penyerbukan Kupu-kupu yang kita kenal selama ini adalah sebagai bangisap nektar tanaman dari bunga ke bunga Dari proses itu, maka terjadilah proses penyerbukan Nah kawan-kawan, pada fase larva atau ulat Maka kupu-kupu ini bisa menjadi hama bagi tanaman-tanaman Karena dia memakan daun-daun dengan sangat ragus Nah kawan-kawan, coba kita lihat lagi liputannya Kawan-kawan, selain keindahan dan kegenaan peran penting kupu-kupu Ada sisi lain yang sangat negatif dari serangga ini Yaitu pada fase ulat atau fase larva Maka dia sering menjadi hama yang ragus memakan daun-daun tanaman Faktanya adalah, yang dimakan bukan hanya tanaman enangnya Tetapi juga tanaman-tanaman pangan, tanaman buah-buahan, sayur-sayuran yang dipelihara oleh petani Juga akan dimakan oleh ulat-ulat ini Selain itu, ulat ini memiliki bulu yang merupakan perlindungan dirinya Karena bulu-bulu yang sang runcing ini memiliki racun Apabila terkena pada kulit manusia, maka bisa menyebabkan gatal-gatal, melepuh bahkan alergi kulit Itulah alat perlindungan diri ulat ini dari berbagai macam predator yang akan memangsanya Dari jurnal yang pernah saya baca, jumlah spesies kupu-kupu ini di Indonesia Itu bisa mencapai 2.500 spesies Tapi penelitian mengenai kupu-kupu itu, di negara kita itu masih kalah dengan negara-negara tetangga Seperti di Singapura, di Malaysia Nah, kawan-kawan, yang sangat unik dari kupu-kupu ini adalah kemampuannya untuk bermetamorfose Kawan, kupu-kupu yang sangat cantik ini berasal dari telur yang kemudian akan meletas menjadi ulat Setelah itu, akan berubah menjadi kepompong Kemudian, seiring berjalannya waktu, kepompong itu akan terus tumbuh Sampai kemudian dia mengeluarkan sayapnya dan akhirnya bermetamorfose menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik Jadi, kupu-kupu ini mengalami proses metamorfose yang sempurna ya, kawan Mulai dari telur, berubah menjadi larva atau ulat, berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa Seperti di ruat sekalian, bahwa kupu-kupu yang beraneka ragam yang berada di negara kita ini Ini saat ini sudah banyak yang mulai berkurang jumlahnya Bahkan sudah banyak yang terancam punah atau hilang dari sekitar kehidupan kita Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang merusak kehidupan dari kupu-kupu ini Termasuk pemakaian pesticida, obat serangga, dan juga faktor-faktor lain yang menyebabkan hilangnya habitat alami dari kupu-kupu Kawan, saat ini berbagai macam jenis kupu-kupu yang hidup di sekitar kita saat ini sudah mulai hilang Hal ini disebabkan adalah karena kerusakan habitat alaminya Salah satunya adalah alih fungsi lahan Berubah menjadi area kawasan pertanian dan perumahan Ancaman lain yang menyebabkan kupu-kupu ini berkurang jumlahnya dengan sangat dratis adalah perburuan yang dilakukan oleh manusia Selain itu, penggunaan pesticida, racun, serangga yang sangat berlebihan juga mempengaruhi keberadaan dari kupu-kupu ini Nah, kawan-kawan, perlu dihadirkan cara untuk mengembalikan kupu-kupu ini di lingkungannya Yaitu dengan cara menanam bunga-bunga di sekitar pekarangan rumah kita dan di ladang-ladang kita Selain itu, perlu berhati-hati dalam pemakaian pesticida atau racun serangga Karena menjaga kelestarian dari serangga-serangga yang sangat cantik ini adalah termasuk menjaga keseimbangan dan keanegaraan pekaman alam ini Nah, kawan-kawan sekalian, saya harus tahu kan kenapa keberadaan kupu-kupu ini begitu penting berada di lingkungan kita Karena mempengaruhi keseimbangan dari ekosistem lingkungan kita Nah, kawan-kawan, sangat menarik kan pembicaraan kita pagi ini Yaitu mengenai kehidupan kupu-kupu yang serangga ini begitu banyak berada di sekitar kita Oke, kawan-kawan, tetap dukung channel ini kawan Bagi kawan-kawan yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya Aktifkan notifikasi lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan semua informasi yang menarik Mengenai seputar hewan-hewan yang berada di sekitar kehidupan kita Oke, kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan Salam berdamai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!